Oke dan selamat datang kembali, kita coba sedikit mengingatkan buat kalian yang mungkin harusnya sudah bertahun guys ya, tapi kalau belum tau, kalian bisa semua video ini kalau sudah tau ya kalian bisa skip saja. Oke yang pertama disini kita bahas untuk ya pembahasan utama kali ini kita mengacu ke bagian berita ya guys ya, dimana kita tau kurang dari beberapa hari lagi akan ada live streaming di bagian anniversary, tapi kita tidak bahas itu, kita akan bahas yang di bagian sini. Nah rekrutan misterius dan juga pahlawan yang akan segera hadir, yang akan segera berakhir maksud gue kok segera hadir, yang akan segera berakhir di tanggal 22 dan juga 23 September oke nah jika kita lihat disini untuk di bagian pahlawan, nah ini guys ya, oke kita bagian main kemudian disini kita lihat untuk durasi dari rekrutan misterius ini besok akan berakhir dan sudah akan berhenti atau hilang atau bagaimana ya kita tunggu saja guys ya, jika melihat dari durasi ini rekrutan misterius akan berakhir dari 13 jam lagi dan untuk yang pahlawan mungkin belum sempat mengerjakan sampai di yang terakhir, untuk pahlawan terakhir disini diisi oleh ini guys ya, oke mulai dari motor hingga yang terakhir disini agen maka mungkin belum sempat mengerjakan ya besok ini kurang lebih sekitar ya ada satu satu hari lebih sih guys ya, disini masih 37 jam lagi, event pahlawan agen maka dan juga yang lainnya akan berakhir dan apakah nanti akan diganti di FC Mobile 25 atau bagaimana ya kita tunggu saja yang jelas untuk rekrutan misterius terlebih dahulu kita bahas jika kita sedikit flashback kembali kepada masa itu ya guys ya, gimana jika kalian ingat, saya ingat gue disini pada saat itu ada sebuah bug yang mana bugnya itu ada di bagian event utots atau U-T-U-T-S nah jika kita kembali flashback kepada masa itu saat masih bernama Viva Mobile ya guys ya, nah disini ada pertama kali muncul event rekrutan misterius pada saat itu di OVR 9, di OVR 100 berapa guys, kita coba lihat nah ada bug TOT-U-T-S yang mana tidak semua akun punya ataupun dapat bug tersebut karena ya jika kita kembali lagi ke masa itu untuk refresh harian tidak di jam 8 pagi tapi di jam 2 dini hari ya guys ya jadi banyak player yang mungkin masih tidur pada saat itu dan tidak sempat menukarkan beberapa pertukaran dimana pada saat itu ada bug TOT-U-T-S yang kita bisa langsung dapat bahkan langsung full sekuat ya guys ya kalian bisa lihat disini langsung full sekuat utots semua bisa langsung didapatkan dan plus yang bikin geleng-geleng ya tentu ada ini ada koin yang dapatnya gak nanggung-nanggung sih langsung jadi sultan ya guys ya 1,4 M bayangkan 1,4 M langsung full sekuat utots pada saat itu dah karena banyak sekali yang tidak dapat dan juga ya bisa dikatakan komplain atau ya iri ya guys ya karena gue juga gak dapat sih pada saat itu mungkin kalian dapat nah muncullah sebuah event yang namanya event rekrutan misterius dimana kita bisa dapatkan hadiahnya pemain di OVR 114 nah berkaca dari event ataupun bug dari TOT-U tersebut adalah OVR tertinggi pada saat itu 114 nah kita dikasih di bagian event rekrutan misterius yaitu pemain di OVR 114 dan sama juga masih harus login ataupun masih harus menyelesaikan misi login setiap hari sampai di hari Jumat baru bisa mendapatkan hadiah rekrutan misterius nah jika dihitung kurang lebih sekitar ada 40 berapa 40 46 atau 47 atau bahkan 50an hingga di akhir rekrutan misterius ini muncul pada saat itu munculnya di event ini guys ya Sunshin Balor kan gak salah event apa ini pada saat itu ya karena banyak sekali yang tidak dapat ataupun tidak login di jam 2 dini hari dan tentu tidak dapat bug tersebut sudah di fix dan ya karena sudah langsung tamat pada saat hari itu juga ada penyesuaian dan ya seperti ini muncullah event yang mana ini event yang bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir atau ya sekedar kompensasi ya guys ya tapi bertahan hingga sejauh ini kurang lebih sekitar 40 ya 40 atau 50an minggu sejak pertama kali event rekrutan misterius ini muncul dan jika kita coba ingat kembali mungkin pada saat itu atau mungkin kalian baru main pas sudah ganti event atau ganti nama dari Viva Mobile menjadi FC Mobile atau mungkin yang sudah tepuh dari Viva Mobile dulu ya mungkin juga dapatkan salah satu kesempatan untuk mencoba full sekuat utot pada saat itu ya guys ya OVR mentok di 138 dan masih bisa naik ini kalau nggak salah 140an ya guys ya untuk OVRnya nah jadi muncullah event rekrutan misterius ini sudah diperbarui saat sudah masuk ke ataupun sudah berganti nama jadi Viva Mobile menjadi FC Mobile nah sekarang hingga bertahan di hari yang terakhir entah nanti di update-an terbaru muncul lagi rekrutan misterius atau bagaimana ya kita tunggu saja guys ya dan mungkin ada yang kurang ini ya kurang ya nggak tahu sih gimana cara selesaikannya guys ya karena dibutuhkan sebanyak 3 minggu untuk bisa mengklaim pencapaian yang ada di sini ini gue klaimnya di hari minggu kemarin sih dapat 2 Marsirano plus 1 pemain yang bisa dijual OVR 91 ya jadi mungkin pada saat itu kalian juga pernah mencoba atau mungkin belum hoki pada saat itu saat refresh harian masih di jam 2 pagi ya guys ya banyak sekali yang tidak dapat bug utot yang mana hadiahnya langsung nggak main-main sih langsung full 1 sekuat ya guys ya dan koinnya ini langsung jadi sultan dalam waktu beberapa jam saja langsung bisa borong semua pemain yang ada di market pada saat itu dan ketika sudah ada penyesuaian ya muncullah event rekrutan misterius bertahan hingga di minggu yang ke 40 lebih atau bahkan 50-an ini guys ya nah ini pas mau menyambut event founder atau event pendiri kita bisa dapatkan pemain RetroStar di OVR 116 pada saat itu gue dapatnya si Neymar 116 kita coba sebiot flashback ya guys ya mungkin itu saja sedikit info bahwa untuk rekrutan misterius dan pahlawan akan segera berakhir khususnya untuk yang rekrutan misterius besok sudah berakhir ya guys ya untuk pahlawan masih ada sampai di tanggal 23 September oke jika kalian masih ingat apakah kalian juga sempat mencoba mendapatkan ataupun dapat pemain di hasil bug utot pada saat itu komen di bawah guys ya nah ini hadiahnya langsung kita dikasih 114 ya sama meskipun harus tunggu selama 6 hari atau di hari Jumat baru bisa claim OVR 114 secara cuma-cuma saat itu belum begitu rame yang login di jam 2 pagi dan login di jam mungkin jam 3 langsung di langsung di maintenance ya guys ya langsung gercep langsung di fix dan ya langsung muncul event rekrutan misterius ini dan bertahan sampai hingga detik ini itu saja terima kasih sudah menonton komen di bawah mungkin dulu pernah dapat bug utot dapat berapa coin kalian pada saat itu coba komen di bawah guys ya selamat menikmati Terima kasih.